Shalom, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung yang mana ini adalah karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mana Yesus disalibkan untuk penebusan dosa kita, pelepasan kutuk kita, untuk keselamatan kita. Alkitab berkata, orang yang dikutuk dosa maka tergantung di atas kutuk salib. Artinya betapa Tuhan Yesus telah mengangkut segelah kutuk kita dengan disalibkan menebus segelah kutuk dosa kita. Artinya betapa dosa kita diangkat di atas kawusnya betapa Tuhan menebus sangat berat. Tuhan pernah berdoa, sekiranya bisa ya Bapak, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi terjadi, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapak. Tuhan dengan doa menetaskan peluh darah, artinya betapa Tuhan tahu yang akan terjadi. Tahu yang akan ditangkap, disiksa, disalibkan. Betapa Tuhan menanggung, mengetahui yang akan datang. Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadapnya. Maka artinya Bapak, kita ini menerima berkat, menerima pengambulan, menerima hidup. Karena telah ditepus dosa kita, sedang kutuk kita di atas kawusnya. Mari, maka kalau ucapan itu sebenarnya artinya artinya apa? Tuhan Yesus berjuang di atas kawusnya untuk nebus dosa Anda. Maka mari kita, saya suruhkan kita berjuang untuk masuk surga. Tuhan Yesus berjuang mendasarkan peluh darah, maka mari kita berjuang. Perintah Tuhan menyuruhkan Anda hidup yang susi, pikiran Anda, perkataan Anda, perbuatan Anda. Mari kita berjuang masuk surga, tapi tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihatlah. Mari kita berjuang, kita tanggapi kasih Kristus yang telah ditombak, ditikam di atas kawusnya. Tubuh kita bukan milik kita lagi, saya milik Yesus. Maka mari kita hargai korban Tuhan Yesus. Mari kita jaga tubuh kita, hidup yang susi, kudus, jauh dari dosa. Jauh dari dosa, agar Anda layak untuk masuk surga. Anak-masa, Anda dan saya berjuang. Sebagai masalah, saya berjuang untuk bisa hidup bekal masuk kerajaan surga. Mari kita bersama-sama hidup yang susi, kudus, agar Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, akan tetangga di surga. Amin. Marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati bagi Tuhan. Kita menjadi pelaku firman, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan penuh kuasa daripada Tuhan Yesus dan penuh wibawa ilahi. Marilah kita selalu mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dia sudah memberikan tubuh dan darahnya untuk penebusan dosa kita. Marilah kita menjalankan keselamatan yang Allah kerjakan dengan takut dan kentar akan Tuhan. Dan kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.